Waduh map-nya ini dong bakal lama banget sih pastinya Map Tunisia ya, kalau kita lihat Yes Udah banyak banget yang bakal langsung masuk ke daerah A harusnya Tapi kita lihat di sini teman-teman dari Sile yang sedang menjadi attacker terlebih dahulu Ice berhasil dapetin main time dari Orel harus attack dan kali ini 4 lawan 5 Keunggulan masih dipegang oleh Sile Flawless mungkin bakal mencoba untuk ke arah A kali ya Ya semakin ada mulai masuk waa tapi bener-bener bagus banget udah ada pemain-pemain Wah ter-take down-nya cukup banyak 3 orang ya tapi ya dari Sile dan juga Alcan Sisa dua-dua, oh sudah ada ketahuan langsung coba disperse sama Milo Tersisa satu Hazel saja dengan sniper-nya dia Ditambah dia sebagai attacker, nggak dapetin bomb-nya Dan ini mainnya tingganas banget ya, mereka nggak perlu kayak pasang bomb atau sama sekali Ternyata dari deck-nya udah nembangin satu persatu gitu Betul banget, tapi kita lihat di sini Hazel, mereka ada masuk ke dalam site juga Jadi mana kita lihat kali ini, Milo berhasil untuk mendapatkan pemain terakhir dari Sile Dan satu poin pertama untuk dunia games ya, awalnya gua kira mungkin dari Sile bisa untuk menangin ya Karena dari awal dia ada take down atau main Dari Orel lebih ternyata ketika mereka masuk ke arah A, nampaknya mereka cukup bingung Dan ada Milo juga yang sebenarnya sempat nge-cut untuk pertahanan dari Sile Pergerakan dari Sile Tapi kita lihat di sini, nampaknya mereka bakal ke arah B Yes, dan kalau kita lihat, udah dipasang akibam juga Sedangkan dari tim DG, kalau kita lihat map-nya dia bener-bener kayak ngarahin semuanya dari A Terus bakal memutari gitu ya, nge-backstack Bener banget, dan ini udah tebel banget untuk semoknya Nampaknya mereka bisa banget untuk mengakukan planting bomb Dan Yes, bakal langsung melakukan planting bomb di ketika smoke-nya udah habis Gatu Kita lihat kali ini, udah ada by 15 juga yang berhasil tetapin 2 pemain dari Sile kali ini Bagus banget, dan akhirnya bisa untuk melakukan planting bomb Yes, karena terusnya 2 orang aja dari tim DG eSport, dan bakalan dicari Ini udah agak susah sih tentunya Mereka tinggal berjaga, oh Krimus masih bisa mendapatkan Dye Tapi dari Hazel sudah harus menembakkan Krimus, tersisa 1, Choco Tentunya, dengan artik 50-nya, disini bakalan coba tapping-tapping, tapi tampaknya belum bisa menebangkan siapapun dari tim Sile of Lawless Bener banget, 1 lawan 4, nampaknya cukup sulit dan bakal langsung di-n aja sih, jadi take off dengan cukup cepat Pakai 1 lawan 4, tapi mana-mana gak ada waktu juga Dan semuanya kayak ngalihin perhatian banget ya, 4 orang sekaligus Dan 1 tepingan tidak mengenai pasal sarantunya dari Choco, udah 8-7 detik udah gak bisa ngapain-ngapain lagi Yang penting gak ngasih poin kill mungkin ya dari seorang Choco, so ini dia Poin untuk tim Sile of Lawless Bener banget Untuk Sile of Lawless, mereka logusi ketika mereka masuk ke arah B Mereka kasih smoke dulu yang sangat tebal banget, tapi saat disaingkan mereka mau planting bombnya pas smoke-nya udah habis ya Itu timingnya gak tepat banget, untungnya si Sile tadi berhasil menumbangin 2 sekaligus ya dengan 5-15 ya Bener banget, kalau enggak itu yang nge-planting pasti mati sih Berbahaya banget Oke, dan kali ini Choco udah berjalan kesendirian, udah keliatan satu orang melewatin begitu saja, udah jadi informasi tentunya Masih nampaknya digocek-gocek maut Choco belum menumbangkan siapapun Sementara di sisi lain, frag-granate ataupun juga smoke sudah dikeluarkan, sudah terdengar bunyi-bunyiannya di arah BK, bakalan coba di-planting kali ini Oh, kita lihat kali ini, Choco tapi nampaknya miss banget, Alceh berhasil untuk menumbang coba kali ini Bakal langsung di-planting di arah BK, ada game-game yang cukup baik sekali, tapi nampaknya harus dibukul mundur untuk Sile kali ini Tapi berhasil untuk dapetin Hazel, juga berhasil untuk double kill, tapi kita lihat Srimus berhasil dapetin untuk main, tapi ada refresh yang sangat baik sekali Tapi kita lihat sini, satu terlaluan dua, nampaknya masih bisa, masih ada 30 detik juga, Malo kali ini harus berhati-hati, harus masih bisa untuk melumpuhkan dua pemain Bakal ada bye-bye banget, dan berhasil untuk dilumpuhkan pemain terakhir dari DG, dan menjadi round kedua untuk teman-teman dari Sile Itu bagus sih kalau misalnya dia bisa nge-clutchin ya, karena tadi posisinya udah ketauan ya, posisi dari seorang Ice, cuman memang refleksnya udah lebih tinggapan dari seorang Ice Hmm, bener banget, dan dia nampaknya dari DG bakal berusaha untuk lebih komit ke arah B, tapi ternyata kali ini dari Sile bakal mencoba ke arah A-nya DG malah salah, kasaran nampaknya Kebagi ya dari Sile, dia kayak pergerakan DG tuh mainnya berlima sekaligus, sedangkan dari Sile-nya langsung ngebagi 3 sama 2 gitu Betul banget, kita lihat sekarang ini, uh bagus banget nih, lo alchem, rasa debetin double kill, tapi nampaknya ada, ternyata tidak menjadi slide juga harus tertek dan 3 Lawan 3 kali ini, 3 lawan 2, Orel juga harus tertek dan Ice berhasil dapetin double kill kali ini Nampaknya dari A-ra A berhasil untuk dipuasai oleh teman-teman dari Sile tapi ada satu main yang harus tertek dan Sangat bisa ingat sekarang ada smoke yang cukup tebal, nampaknya 1 lawan 2 kali ini Kita masih bisa untuk melakukan pantai yang bom mungkin Yes, dimana waktunya masih 1 menit, masih sangat lebar dan cukup, jadi lagi-lagi di last cross standing bakalan coba tapping terlebih dahulu Dimana dia sudah melihat pergerakannya, oh udah, enak banget 1 lawan 1 kali ini, Coko Luar biasa sekali, kita lihat Di mana Ice masih memegang bomnya dan tempatnya bakalan memutar, meninggalkan kah? Harusnya bakalan ninggalin aja sih Dan ada rotasi, oh tidak ada rotasi Oh my god, dan yes, bakal langsung cabut aja sih Cabut, dan dia kayaknya bakalan ganti senjata dari seorang Coko dengan kordetnya Karena dia bakalan gak diuntungkan kalau masih pegang sniper Sementara itu udah lihat pergerakan dari seorang Ice, dia bakalan coba dapetin arah B-nya Planet bomb kali ini bakalan sangat cepat dilakukan Dimana dari Coko masih bersiaga saja gitu kan di side A-nya Yes, takutnya ada rotasi lagi tapi nampaknya gak mungkin juga Karena udah 30 detik juga, tapi kita lihat sini Coko bakal masuk dari arah belakang Kali ini Yes, udah langsung kelihatan Oh belum kelihatan nampaknya Dari seorang Ice, oke Ice udah ketahuan Oh udah kelihatan Oh udah kelihatan kali ini Bakalan langsung display kali ini Dan dia berhasil clutch 1 lewat 3 Coko Luar biasa sekali berhasil mendapatkan clutch dan menjadi poin menangan untuk DJ Paskinya Wow Coko, nice play tentunya dia udah jadi momentum yang mendeg-degan banget gak sih itu Dan ini berhasil clutch dengan sangat baik loh Satu lawan tiga Dari 2 main berhasil take down dengan snipernya Satunya lagi dengan mengganti senjata Bagus banget sih Yes, dan sekarang Tentunya udah 2 sama Bener-bener ketat banget persaingan dari kedua tim kali ini Coko udah berganti lagi Dia gak jagain di daerah sebelumnya Dia berjaga di arah A ya Dan di arah B Dia cuma ditugasin sendiri Berarti semuanya bakalan 4 orang lainnya dari tim DG Udah bakalan mengarah ke sisi A Ini jangan sampai Coko jadi orang terakhir lagi ya Karena peperangannya pun kayaknya Soalnya rana-rana tidak Oh Tapi kita liat double K yang berhasil terdapatkan dari DG Masa juga Josewa Tiga doang satu kali ini Hazel tersebut sendiri yang nampaknya cukup sulit Kebetulan ini sangat baik banget untuk di arah A menaruh 4 pemain ya Yes Fokus banget sih Bener, ternyata Wow Bener-bener terwipe dari tim Silo Oh udah ketahuan posisinya dari seorang Hazel Kali ini dia gak bisa kemana-mana Dia bisa dikepung dari dua arah sekaligus Udah pegangnya secondary weapon doang Gak sempat berganti senjata dengan punya temen-temannya ya Bener banget Jadi ini bener-bener Udah kelok banget dari segala arah Dari Hazel mau rotasi juga udah ada pemain yang berada di belakang juga Itu dari Dosela mungkin Tapi kita liat kali ini Ini susah sih karena bomnya gak sama dia Terus dia pasti harus keluar kan Bener banget Jadi cuma dipancing aja Oh Satu tappingan tidak berhasil tentunya menembakkan satu orang dari tim DG Agak kebingungan tentu dari seorang Hazel Bakalan keluar kali ini Karena udah berpindah posisi Oh my lo Disini tepron tapi harus tertumbang Kan begitu saja dari Hazel Itu gak disangka-sangka sih ngelakuin troning Dan kita liat ini kalau ada switching sides yang nampaknya dari kedua tim Bener-bener sengit banget Tapi DG Kalau ini harus menjadi attacker Si anime harus lebih kuat lagi sih pastinya Ya harus lebih kuat Karena dari tadi kita melihat attackernya bener-bener kayak Sigap Lebih sigap ya Apalagi Silo tadi langsung dapetin poin awal Dan kali ini Semuanya ternyata bener-bener terpecah Dari tim DG formasinya Gak berbarengan lagi Karena dia sebagai attacker dari Hazel Juga bakalan berjaga di titik-titik sempit ya Karena ini memang mapnya Tunisia sendiri Mirip kayak labirin ya Semua celah itu ada Shortcutnya banyak banget Oke sudah ada smoke granite juga yang dilakukan Dan kali ini plant the bomb di arah B Bakalan dilakukan oleh tim DG Wow Tapi di sisi lain Dan Aurel berhasil mendapatkan slide tentunya 4 versus 5 kali ini Bakalan dilakukan Hazel Bakalan sedikit maju Paling depan Hati-hatikan disini Bakalan coba ketahuan aja Sama tim DG Yang bersemang di balik dinding Udah kelihatan tentunya Dua-duanya pada melihat darahnya Baik banget Bakalan dilakukan Dileparkan yang terkena hit Cukup deras sekali Nampaknya kita lihat kali ini Nampaknya dari DG Bagus banget dari Josela Dengan by Fikirnya Udah berhasil dapetin 2 kill Satu poin kembali Dapatnya oleh DG Atau mungkin kali ini Bakal menjadi map pertama untuk DG Yes Ini pemanfaatan utility yang bagus banget sih Dari seorang Joselka ya Fragrenatnya dikeluarin Dia tahu darahnya udah kena sekarat Langsung aja ditembakin Atau tembakin dengan by 15 gitu kan Yes, bener banget Dan dapetin 2 orang Ternyata liat lagi DG Bermain sangat cepat Dan nampaknya Dari temennya Josela Wah Bakal ke arah B semua Kali ini bakal 5 versus 5 Jadi arah B Dan sangat tebal banget Ada sniper juga Tapi kita lihat kali ini Masih belum ada yang ter-tag Dan Hazel bener-bener hit banget Tapi udah bisa untuk recovery HP juga Ternyata ada slide yang dilakukan oleh Orel Kali ini Udah berhasil untuk menyebrang Bakal ada Ternyata yang dilempar Berhasil untuk menyebrang Kali ini Udah terkena hit juga Joko Berhasil untuk menyebrang Ice Di sisi lain 4 lawan 5 kali ini Kunggulan dipegang oleh DG Tapi kita lihat Suko udah nge-stick Dan Hazel juga berhasil untuk menyebrang Orel Dan Joko juga berhasil untuk menyebrang Kali ini 4 lawan 3 Yes Tepat sekali Dan bomnya kali ini Belum dipasang sama sekali Masih ada satu menit Jadi masih cukup panjang tentunya Dari mile Oh Apa yang akan dilakukan? Apakah dia bakalan memutarkan Orang tersisa? Oh my god Satu lawan 4 Cukup sulit Tembaknya dari DG Bener-bener kuat banget Di sisi menjadi takersnya ya Yes Langsung didapatkan lagi Poin kelima untuk tim DG Sisa satu lagi Bisa bakalan jadi diamankan oleh tim DG Sport Betul banget Tapi kita lihat kali ini 5 lawan 2 Ya semuanya 5 5 Bukan lawan 2 Kok gue salah ngomong 5-2 sekarang 5-2 Betul Terus juga udah bakalan ke arah Ke satu tempat yang sama Freak Granite dikeluarkan Tentunya smoke granite juga memenuhi Kalau kita menyebrang Itu yang lebih menjauhkan Oh Joselka langsung merhasil mendapatkan Alca kali ini Ada Joko juga yang merhasil mendapatkan Ice 3 lawan 5 Cukup sulit Dan pakai Ice juga Sudah berhasil untuk dikuasai Dan bakalan langsung melakukan planting bomb kali ini Yap Dan mungkin menjadi round Untuk DG lagi Tapi masih ada 3 lawan 5 Masih ada kesempatan Untuk temen-temen dari Sialo Pastinya Begitlah congkok juga berhasil mendapatkan hasil 2 Dalam ini Bakalan cukup sulit sekali Dan bakalan untuk temen-temen dari Sialo Dan ada Freak Granite Mungkin bakalan dilempar Karena bakalan terkonek Kita lihat kali Tapi masih belum bisa Untuk mendapatkan pemain-pemain dari DG Di mana DG masih 5 orang Wow Susah banget sih Susah banget Mereka bener-bener harus Opticop terlebih dahulu Oh sepertinya sedikit lengkap Di sini bakalan gak jauh Dan langsung terbakan selai Dan langsung dapetin 2 orang Yang menembus itu coy Dan itu dia Di poin kemenangan untuk temen-temen dari DG di run pertama kita Ini mana kita bakal memainkan BO 5 Yes, tempat sekali Terima kasih Bye Bye